Pemerintah, meski harga PCR turun jadi 300 ribu rupiah, penumpang pesawat masih mengeluh karena ongkos biaya perjalanan dengan pesawat tetap saja mahal. Pemerintah memastikan tidak ada subsidi harga PCR, karena harga tes PCR di Indonesia masih murah di antara negara lain. Sejumlah penumpang pesawat ini mengantri di Fasilitas Kesehatan Smile Center, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka melakukan tes PCR yang merupakan syarat wajib bagi penumpang pesawat. Namun hasil tes PCR baru diketahui setelah lebih dari 5 jam. Hal ini membuat banyak penumpang yang tertinggal pesawat, sehingga harus melakukan reskedul ulang. Meski harga PCR turun, penumpang juga masih keberatan, karena ongkos biaya perjalanan dengan pesawat tetap saja membengkak. Menurut Ibu disini harga 275 sampai 300 itu masih terlalu mahal nggak Bu? Saya pikir terlalu mahal. Masih terlalu mahal? Iya lah. Dia akan kasih keluar dari sekarang itu 5 jam setelah. Sementara itu, pemerintah memastikan harga tes PCR yang sudah diturunkan menjadi 300 ribu rupiah, termasuk yang termurah di antara negara lain. Pemerintah juga tidak akan mensubsidi harga PCR. Harga PCR kita yang ditentukan oleh Pak Presiden kemarin itu sudah 10 persen paling bawah, paling murah dibandingkan dengan harga tes PCR di seluruh dunia, ya di EFOR-EFOR. Dan apakah akan disubsidi? Pemerintah tidak merencanakan agar disubsidi. Penumpang berharap persyaratan wajib PCR dapat ditinjau kembali, karena bepergian dengan mode transportasi udara sangat ketat protokol kesehatan, sehingga hanya dengan tes antigen sudah cukup ideal. Dari Tangeram, Banten, Hasnugara, Raharjo Padmo, INews melaporkan.